Kematian wanita bernama Hasanah hingga selasa siang masih diselidiki polisi di Samarinda. Korban yang berprofesi sebagai pemulung ditemukan tidak bernyawa dengan mulut tersumpal kain di tempat pembuangan akhir sampah di Jalan Pangeran Suryanata, Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kamisiyang. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arifadli menyatakan beberapa saksi sudah dimintai keterangan. Mereka juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara termasuk otopsi pada jasad wanita tersebut di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani. Sejauh ini belum ada penjelasan resmi terkait sebab kematian pemulung tersebut. Saat ini rekan-rekan dari unit Jatan Rasporesta Samarinda sudah melakukan beberapa pemeriksaan. Sudah ada lima saksi yang sementara kita beriksa, kemudian sudah melakukan upaya pengumpulan bukti-bukti baik yang ada di TKP maupun yang ada di luar TKP. Dan mohon doanya sehingga kita bisa mengungkap kasusnya. Pak, benarkah mulut korban dibekap atau disumpal dengan bentuk? Ya, dari hasil olah TKP atau jenazah yang kita temukan, jadi ada kain yang menutupi mulut dari korban atau jenazah itu. Peristiwa ini terungkap saat anak korban menjemput kamis pagi setelah korban memulung di TPA sepanjang Rabu malam hingga kamis pagi. Di TPA tersebut, dia tidak menemukan keberadaan ibunya hingga akhirnya mengadu ke polisi. Tidak lama berselang, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.